Evolusi manusia terjadi sejak 1,5 juta tahun yang lalu di Sangiran. Di Jasira Arab, silsilah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang tidak tahu kira-kira rentang waktunya berapa abad, bertulis dengan rapinya. Bahkan silsilah salah satu pemimpin umat demikian debilnya dari Nabi sampai saat sekarang. Itu keturunan dari Alawiyin oleh Imam Alwi. Imam Alwi bin Imam Ubaidillah, Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa, Imam Isa bin Naqib, Imam Naqib bin Ali Al-Uraidi, Imam Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin, Zainal Abidin bin Hussein, Hussein bin Fatimadiz Zahro Al-Batul, Fatimadiz Zahro Al-Batul, binti Muhammad Rasulullah SAW. Jejak arkeologi dan bukti peradaban sejak 2 juta tahun yang lalu ditemukan di sini, di Jawa, di Nusantara. Sangiran terletak di antara Sragen dan Karanganyar, Jawa Tengah. Di situs ini ditemukan 120 spesies atau fosil manusia purba, penemuan yang paling banyak di dunia pada satu tempat. Jadi kemungkinan besar disinilah terdapat apa yang disebut missing link dalam teori Darwin antara manusia purba dengan homo sapiens. Di situs ini ditemukan evolusi perkembangan otak manusia. Dari manusia purba yang hanya 300-400 cc menjadi 1.300 cc, sementara otak normal manusia modern volumenya 1.400 cc. Tentu saja bukti-bukti ini tidak bisa dibandingkan dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Dan di daerah di sekitaran Toba ini diperkirakan usia geologinya sekitar 70.000 tahun yang lalu. Sisa-sisa peradaban ini masih bisa dijumpai sekarang. Masih di Sumatera Utara ini kepulauan Nias, cicak-cicak peradaban masyarakat. Dan tradisi melompat batu dunia, batu pemuda yang berada di wasa. 40.000 tahun yang lalu di daerah Sulawesi Selatan, Maros, Ditemukan peradaban kuno, gambar-gambar dua dimensi yang sangat indah sudah. Cap tangan yang ada di dalam leang Sumpang Bita ini itu terdiri dari 69 buah, kemudian babi hutan 12 buah, kemudian babi orusa itu 1 buah, dan beberapa alat perkakas manusia. Di Gunung Padang kira-kira masih perdebatan sih. 12.000 tahun yang lalu sudah ditemukan kerjasama manusia membangun suatu punden berundak. Demikian juga di Guasong terus dipacitan. Memang masih belum terbukti berapa ribu tahun yang lalu peradaban di gua ini di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Demikian juga batu so'on di daerah Ponorogo merupakan sisa-sisa peradaban megalisikum, yang kira-kira mirip dengan stone hang kalau di luar sana. Pada beberapa bentuk batu sudah terlihat adanya campur tangan-tangan manusia, jadi ini merupakan bukti yang bisa menggambarkan nusantara pada masa lalu, peradaban kurba. Di daerah Gunung Arjuno, kita temukan batu sudah merupakan bentuk manusia, meskipun masih primitif. Dan situs basma di daerah Sumatera Selatan, ada lumpang batu, di sekitaran sekit barisan, sudah dikenakan peradaban yang lebih modern. Dan kemudian kita ke Candi Sukuh, di situ sudah ada bentuk patung manusia yang sudah agak lebih modern. Mas Hermawan Prasetyo komen di salah satu video Kopi Ganes. Ada info Mas Erwin Winarno sudah melakukan karbon dating pada fosil padi. Yang kira-kira 2000 tahun yang lalu di situs liangan, di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Dan situs ini sudah lebih modern dari situs di Candi Sukuh, maupun di sekitaran Gunung Arjuno. Fosil-fosil padi di sana terlihat banyak sekali. Artinya padi sudah ada sejak kira-kira 2000 tahun yang lalu. Lebih tua dari yang ada di Nepal yang hanya sekitar 850 tahun yang lalu. Bukti arkeologis itu terkubur dengan silsilah dari Nabi Adam menjadi Kanjeng Kiai Semar. Yang akhirnya dianggap bahwa Semar adalah asal-usul orang Jawa. Dan akhirnya dari kita hanya mengetahui leluhur tiga tingkat di atasnya. Makanya disebut Wong Jowo Kariluru. Terima kasih telah menonton!